Intro Komunitas Pembina Penyandang Disabilitas Kota Banjarbaru Teras Inklusi Peringat di Hari Disabilitas Internasional Tahun 2022 Dengan tema partisipasi bermakna menuju pembangunan inklusi dan berkelanjutan Kegiatan dilaksanakan di Taman Vanderpil Kota Banjarbaru Berbagai organisasi penyandang disabilitas dari Kota Banjarbaru dan Banjarmasin Turut hadir dalam peringatan ini Seperti Persatuan Tunanetra Indonesia dan Pergumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah Yang juga menghadiri kegiatan ini sebagai undangan menyampaikan apresiasi Bagi komunitas teras inklusi atas terlaksananya kegiatan ini Diharapkan kedepannya penyandang disabilitas dapat lebih mendapat dukungan sosial dari masyarakat Kita berharap bahwa mereka di Banjarbaru ini bisa berbahagia Oleh seluruh keluarganya mereka diberima dengan baik Dan juga oleh tetangga dan oleh seluruh masyarakat Banjarbaru Untuk teman-teman diharap segera Berikan kesempatan untuk berfaktifasi yang bermakna di Kota Banjarbaru Kami hari ini merayakan Hari Disabilitas Internasional pada tanggal 3 Desember 2022 Tapi kita laksanakan pada tanggal 4 Di sini kita mengundang KOPD Organisasi Penyandang Disabilitas Kita ada Pertuni, ada YKPN, kita juga ada PPDI Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia dari Banjarmasin dan juga Banjarbaru Di sini kita juga mengundang pemerhati Jadi ada organisasi pemerhati disabilitas yaitu KOPAS dan Sorkesi Faizah Abdiah juga menyampaikan Berdasarkan data dari Dinas Sosial Penyandang Disabilitas yang saat ini terdata di Kota Banjarbaru Ada sekitar 500 orang Banuat TV Kota Banjarbaru melaporkan Kota Banjarbaru melaporkan